3 Alasan Sintayong Tolak Tawaran Latih Raksasa Liga Super Cina Nomor 1 Bikin Haru Sebelum ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, Sintayong didekati Senzen FC. Bahkan kampion Liga Super Cina 2004 itu menawarkan gaji 3 kali lipat ketimbang yang diberikan PSSI kepada judul taktik asal Korea Selatan itu. Saat itu, Senzen FC menawarkan USD 3 juta atau setara dengan 44,6 miliar rupiah per tahun. Di saat bersamaan PSSI hanya menyiapkan gaji 1 USD atau setara dengan 14,8 miliar per tahun kepada Sintayong. Lantas, kenapa Sintayong lebih memilih menerima tawaran timnas Indonesia ketimbang Senzen FC? Berikut 3 Alasan Sintayong yang tolak tawaran Latih Raksasa Liga Super Cina Senzen FC. Alasan ketiga, kontrak pendek. Sintayong hanya disodorkan kontrak jangka pendek oleh Senzen FC yakni 1 tahun. Menurut Sintayong, ia tak bisa menjanjikan apa-apa jika diberikan kontrak yang periodinya singkat. Tawaran dari mereka hanya 1 tahun. Mereka tidak menjanjikan kontrak jangka panjang. Padahal, jika mereka menawarkan 2 tahun, saya mungkin menganggap Cina serius kepada saya. Kata Sintayong mengutip dari channel Youtube Hanggok. Satu tahun tak cukup bagi pelatih sepak bola dimanapun. Sebagai pelatih asing, saya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan budaya dan lain-lain. Satu tahun saya tidak yakin dapat berbuat sesuatu. Lanjut Sintayong. Kedua, nyaman latih tim nasional. Sintayong memulai karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih di klub asal Australia, Best Band Roar. Kemudian Sintayong menjadi pelatih kepala Song Han hingga membawa sang klub juara Liga Champions Asia 2010. Setelah melangkah benua di level klub, Sintayong menangani timnas Korea Selatan di berbagai level pada 2014-2018. Pengalaman menangani tim nasional itu yang membuat Sintayong tertarik membesu timnas Indonesia. Klub Cina menghubungi saya sejak April 2019. Namun saya memilih timnas Indonesia. Karena ketika saya memimpin timnas Korea Selatan, saya merasakan hal yang berbeda ketimbang menangani sebuah klub. Kata Sintayong mengutip dari Sportal Korea. Dan alasan yang pertama, misi dongkrak prestasi timnas Indonesia. Pengalaman membesu timnas Korea Selatan membuat Sintayong memiliki keinginan. Yang berasal membawa timnas Indonesia perlahan-lahan menyambai level Korea Selatan. Keinginan Sintayong memang tak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Namun melihat ambisi yang ditunjukkan, Sintayong terus memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia dalam hal ini tim nasional. Rondaldo Kotea, pemain upboard pertama yang gabung timnas U22 Indonesia. Langsung lahap materi finishing dari Kurniawan. Rondaldo Kotea terlihat setelah bergabung dalam latihan timnas U22 Indonesia pada rambu 12 April 2023. Pada rambu sore terdapat wajah baru yang muncul yakni Rondaldo Kotea. Rondaldo Kotea menjadi salah satu dari empat pemain upboard yang disebut Indra Safri ikut pemanggilan untuk SEA Games 2023. Tiga lainnya adalah Pratam Arhan, Alkan Bagat, dan Marcelino Ferdinand. Indra Safri sebelumnya justru menyebut Rondaldo Kotea yang belum memberi jawaban apakah akan hadir ke tesi timnas U22 Indonesia. Rondaldo belum ada jawaban, ucap Indra Safri, 7 April 2023. Tapi Arhan Marcelino sudah ada jawaban. Alkan belum ada jawaban karena dia baru selesai pertandingan 7 Mei. Kalau tidak salah, tambahnya. Justru, putra Roberto Kotea itu yang jadi pemain upboard pertama yang hadir di tesi timnas U22 Indonesia pada rambu 12 April 2023. Semoga persiapan ini saya bisa maksimalkan dan bisa terpilih jadi bagian timnas U22 Indonesia. Uja Rondaldo Dalam sesi latihan tersebut, Karuda Nusantara berfokus pada penyelesaian akhir. Hal ini menjadi fokus tersendiri karena memang merupakan salah satu kelemahan pasukan Indra Safri. Ia sangat baik latihan finishing, kata Rondaldo. Karena kan itu salah satu kekurangan dari timnas kita, jadi selalu dikasih juga oleh coach Kurniawan. Para pemain striker jadi sangat senang juga, tambahnya. Timnas U22 Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Libanon di Stadion Utama Gelora Bung Karno 14 dan 16 April 2023. Rencananya, timnas U22 Indonesia berangkat ke Kamboja pada 25 April 2023. Jika terpilih, ya harapannya bisa memberikan yang terbaik dan juga teman-teman memberikan yang terbaik, kata Rondaldo. Dan semoga kami bisa meraih yang terbaik dan mempersembahkan emas, tambahnya. Prediksi Susunan Pemain Timnas U22 Bersama Arhan dan Marcelino Kekuatan Timnas Indonesia U22 semakin menjanjikan menjelang SEA Games 2023 setelah Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand bergabung. Berikut prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U22, Usai Arhan dan Marcelino bergabung. Kepasian bergabungnya Arhan dan Marcelino ke squad SEA Games 2023 disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Safri. Keadilan pemain yang berkarir di Jepang dan Belgia ini jelas, bakal menambah kedalaman squad Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 di Kamboja. Pasalnya, Arhan dan Marcelino pernah tampil di SEA Games 2021 Vietnam. Kedua pemain juga langganan Timnas Indonesia Aswan Sintayong dalam 2 tahun terakhir. Hal ini membuat kompetisi Tim Utama Indonesia U22 kian ketat. Ini tanya karena hanya 20 pemain yang akan diboyong ke SEA Games 2023. Saat ini, Indra sedang melakukan seleksi terhadap 36 pemain yang dipanggil TSE. Untuk proses penjaga gawang, kemungkinan besar akan diberikan kepada Ernando Ari Sotaryadi. Ernando saat ini belum bergabung karena masih membelapasi bayar di Liga 1. Jika menggunakan skema 433 yang menjadi ciri main Indra sejak menangani Timnas Indonesia U19, Pada 2013, kuartat bayar kemungkinan diberikan kepada Bagas Kava, Rizky Rido, Alvendra Dewanga, dan Arhan. Kedita demikian tetap adakan sebagai bayar lainnya seperti Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, dan Akbar Arjun Syah. Komposisi bayar juga akan berubah jika elkan baga dilepas. Kemudian, untuk lini tengah, besar kemungkinan diberikan kepada Baikamputra, David Molana, dan Marcelino Ferdinand. Namun perlu dicatat, ini skema untuk menyerang. Jika melawan tim yang kuat, dibutuhkan sosok yang tangguh memotong di tengah. Posisi tersebut bisa direbutkan Nohel Miawan, Rizky Dwi Septiawan, dan Doni Tripamogas. Lantas, Trisula, lini depan bisa menjadi milik Witan Sulaiman, Ramadhan Sananta, dan Fajar Fathur Rahman. Stariker lainnya, Irfan Johari, juga titan agung harus berjuang keras. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U22-433. Irnando Ari, Bagas Kava, Rizky Rido, Alvin Radewanga, Pratamarhan, Pekamputra, David Molana, Marcelino Ferdinand, Fajar Fathur Rahman, Ramadhan Sananta, Witan Sulaiman. Demi wujudkan Indonesia vs Argentina di FIFA Match Day Juni, Erick Thohir dekati Javir Janete. PSSI tampaknya begitu serius untuk mendatangkan negara Argentina untuk menjadi lawan Timnas Indonesia pada FIFA Match Day bulan Juni mendatang. Hal tersebut terlihat dari pengakuan Wakil Ketua Mumpa PSSI, Zenuddin Amali, di mana ex-menpora tersebut mengklaim jika Satine Rik Thohir sedang melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak federasi. Hanya saja, menurutnya mendatangkan Argentina bukanlah hal yang mudah. Wakil Ketua Mumpa PSSI, Zenuddin Amali, kembali menyinggung rencana mengundang Timnas Argentina untuk menghadapi FIFA di Match Day. Ketua Mumpa Erick Thohir disebut sudah berkomunikasi dengan legenda Argentina, Javir Janete. Erick disebut memiliki kedekatan khusus dengan Janete. Sebab Menteri BUMN itu sempat menjabat sebagai pemegang saham mayoritas Inter Milan dalam kurun waktu 2013-2016 silam. Saat mengakuisisi saham Inter, Zenete masih aktif bermain sebelum pensiun di tahun 2014 silam. Erick ini diakini mendekati Zenete untuk memuluskan rencana mengadu Timnas Indonesia dengan jawara Piala Dunia 2022 itu. Kendati demikian, Amali mengatakan rencana itu tak akan terwujud dengan mudah. Butuh proses panjang untuk melabih Federasi Sepak Bola Argentina untuk mengiakan tawaran PSSI. Gini, itu tidak mudah. Karena walaupun mereka pemainnya sudah tersebar di mana-mana, Terima kasih mode sudah mungkin.